Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 September 2020, berjudul Cinta Sejati Adalah Prinsip Yang Suci. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasih hilang musuhmu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul Renungan Pagi ini, Cinta Sejati Adalah Prinsip Yang Suci Di Dalam Keluarga Allah Dikarenakan. Pertama, Cinta Sejati itu bukanlah suatu perasaan, melainkan suatu prinsip. Cinta adalah suatu pemberian indah yang kita terima dari Yesus. Cinta kasih sejati dan suci bukanlah suatu perasaan, melainkan suatu prinsip. Barang siapa yang digerakkan cinta kasih tidak berlaku gegabah dan bertindak buta. Kedua, Cinta Sejati itu bukanlah dibangunkan oleh dorongan hati yang akan mati seketika jika sahat mendapatkan ujian. Cinta Sejati ialah suatu prinsip yang tinggi dan suci. Sangat berbeda sifatnya daripada cinta yang dibangunkan oleh dorongan hati dan tiba-tiba mati apabila mendapat ujian yang berat. Ketiga, Cinta Sejati itu adalah cinta tulen dan bukan cinta karena nafsu. Hanya ada sedikit cinta yang tulen, sejati, sungguh-sungguh, berserah, dan murni. Judul yang indah ini sesungguhnya jarang sekali dapat ditentukan. Nafsu disebut cinta. Keempat, Cinta Sejati itu adalah bukan nafsu besar, bernyala-nyala, dan darah mendidih. Tetapi Cinta Sejati itu bijaksana dan tahu membedakan serta penuh penyerahan. Cinta demikian memandang jauh bukan sekedar yang kelihatan dan tertarik dengan sifat-sifat yang halus. Ia bijaksana dan tahu membedakan penyerahannya adalah sungguh-sungguh dan kekal. Kelima, Cinta Sejati itu adalah bukan menimbulkan perselisihan dan kesengsaraan, tetapi membawa kebenaran, kebaikan, dan kebahagiaan yang sejati. Cinta yang murni mempunyai kesanggupan istimewa untuk berbuat yang baik, dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun, melainkan kebaikan belaka. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan, dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan seringkali menjadi suatu kuasa untuk berbuat jahat dan membinasakan. Kuasa itu kuat untuk menyakiti, tetapi kebenaran dan kebaikan adalah milik cinta sejati itu. Demikianlah remungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.